Intro Pemirsa NASA dimana pun Anda berada Senang sekali tim NASA bisa bertemu dengan mitra NASA semuanya Terutama pada saat ini kita di Amparan Tanaman Bawang Merah Milik Bapak Mahdi Di Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat Pada kesempatan yang luar biasa ini kita akan meliput kesaksian produk-produk NASA Pada tanaman bawang yang kita tahu bahwa produk ini sangat luar biasa digunakan oleh Bapak Mahdi Ini sudah menanam bawang sudah berkali-kali menggunakan produk NASA Nah untuk lebih jelasnya kita ikuti bincang-bincang tim NASA dengan Bapak Mahdi Selamat siang Pak Mahdi Selamat siang Pak Kami dari tim NASA senang sekali Pak bisa bersilaturongi dengan Bapak di sini Mungkin tanaman bawang ini luasnya berapa Pak? 1 hektar 90 are 1 hektar 90 are Mungkin bisa dijelaskan jenis tanaman bawangnya apa Pak? Bawang yang bisa di jelaskan ini adalah bawang Ada dua jenis yaitu lokal dengan bibit Filipin Jenis lokal sama Filipin Jenis lokal sama jenis Filipin ya 1,9 hektar ini Pak Ini sekarang ini umur berapa saja Pak? 1,9 hektar ini umur yang 80 are 55 hari Yang 80 are umur 55 hari Kemudian yang 110 are umur Ada yang 35 dan ada yang 30 hari Berarti yang 0,8 hektar itu umur 55 hari Dan yang 1,1 hektar itu umur 30 sampai 35 hari Nah jenis produk NASA yang digunakan apa saja Pak? Jadi saya untuk menggunakan produk NASA yaitu Super NASA Dengan produk NASA, hormonik, kestona dan pireksi Pireksi ya Ini kalau boleh tahu Pak Mahdi ini sudah berapa kali Pak menggunakan produk NASA? Saya itu menggunakan produk NASA itu baru 2 tahun 2 kali 2 kali ya 1 tahun atau 2 kali 2 kali Di musim bawang Kemudian Pak Untuk luasan 1,9 hektar ini Ini sudah menghabiskan berapa Pak? Maksud saya Super NASA ini sudah habis berapa? Super NASA habis berapa? Super NASA ini sudah menghabiskan botol Untuk yang 80 are 80 are Dan yang 50 are Itu yang menggunakan Super NASA 5 botol 7 botol ya Luar biasa 7 botol Super NASA Bersama 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 Sekitar 10 botol 10 botol Harmonik Harmonik 10 10 botol Nah ini Kemudian Pak cara penggunaannya itu gimana Pak? Super NASA cara penggunaannya gimana? Super NASA saya gunakan itu sebelum kita tanam Sebelum kita nanam kita semprotkan di bedangannya itu Terus dikocor Terus tarapok NASA dengan hormonik itu kita gunakan pada umur 30 hari 30 hari Itu jaraknya 5 hari sekali 5 hari sekali Kemudian saya lihat ini tadi Pak menjelaskan bahwa tanaman bawang ini ditanam di musim kemarau ya Pak? Ini masalah pengairannya gimana Pak? Jadi masalah pengairannya ini ada 2 maaf Kemudian kita itu berbeda-beda Yang 80 hari Yang 80 hari itu masih kekurangan air Terus yang 1,10 itu agak terjamin Setelah menggunakan produk-produk NASA itu apakah Bapak menggunakan pupuk makro Misalnya Urea TSBK-CR itu untuk luasan 1,9 Tertu berapa? Saya itu menggunakan makro yang seluas Di dalam 1,9 Ini kira-kira 7 kinta lebih 7 kinta lebih ya Itu NPK-nya ya NPK dengan Ya NPK dengan TSP TSP Kemudian Pak Untuk luasan 1,9 ini Sampai umur yang 30 hari 30 hari 35 hari Sampai yang 55 hari Ini manfaat apa? Setelah menggunakan produk-produk NASA Yang dirasakan oleh Pak Mahdi ini Pak? Jadi manfaatnya saya menggunakan produk NASA itu Panennya itu agak cepat Terus dibandingkan sebelum kita menggunakan produk NASA dengan Sebelum saya menggunakan produk NASA itu biasanya kita panen sampai umur 75 hari sampai 80 Setelah kita menggunakan produk NASA ini Umurnya sampai 65 hari 65 hari ya Kemudian Pak ini dari kualitas daunnya Pak? Dari kualitas daun gimana Pak? Dari kualitas daunnya itu agak kuat Kuat ya Agak kuat sekali itu Penampakan hijaunya? Penampakannya hijau itu biasa Cuma Kualitas dari daun bawang itu Memang ini yang di Yang dibutuhkan sama petani Timbang kita menggunakan Agak hijau itu Kurang bagus Kemudian masalah di Perluhkan Ini 22 Kualitas dari kubi sendiri Setelah panel Kualitas dari kubi Bangunan ini Sudah kita gunakan kubi Kubinya ini Tidak semerah Tidak semerah kita menggunakan produk NASA Kalau kita menggunakan produk NASA ini Umbinya merah sekali Merah ya? Lebih merah ya? Lebih merah Kemudian satu umbi ini bisa jadi berapa Pak? Rata-rata Rata-rata 10 umbi 10 umbi ya? Ini bahkan bagian Ada yang lebih Ada yang sampai 15 Ada yang sampai 7 Sampai 7 Terus sebelum menggunakan berapa? Sebelum kita menggunakan super NASA Produk NASA ini Paling tinggi kadang 13 13 ya paling tinggi ya? Ada yang paling dikit 3 3 ya? Rata-rata paling 5 atau 6 ya? Pak Mahdi Ini untuk luasan yang 1,9 ini Diperkirakan panen mendapat berapa ton ini Pak? Diperkirakan seluas 1,90 area ini 20 ton lebih 20 ton lebih ya? Pada sebelum menggunakan produk NASA? Kita menggunakan produk NASA ini Paling tinggi 15 lebih 15 lebih ya? 15 lebih sedikit Jadi ada peningkatan sebesar 5 tonan ya Pak ya? Nah ini harga bawang merah sekarang berapa Pak? Harganya sekarang itu standarnya Di standar Gagabawang sekarang itu Ada yang 600 Ada yang 6,5 6,50 6,50 ya? Iya Perkintal Perkintal Berarti 650 ribu ya? Perkintalnya ya? Berarti per kilo kan sekitar 6,500 ya? 6,000 sampai 6,500 ya? Katakanlah 6,000 saja Pak ya? 6,000 kali 20 ton itu sedang juta 120 juta itu luar biasa Ya ini adalah tenaga Bapak Mahdi yang sedang mengendalikan gulma Terutama pada pencabutan rumput pada tanaman bawang merahnya Ada kurang lebih Sekitar 15 tenaga Semuanya adalah wanita ya Wanita-wanita dari Lombok Barat ini Nah Pak Mahdi yang mengatur tenaganya Tadi diberitahukan kepada semua Petani Dulu katanya orang NTB Lain dulu lain sekarang kan Terus Tapi sekarang Sektor pertanian yang ada di NTB ini merupakan salah satu andalan kita Apalagi dengan masuknya produk NASA ini Kami sangat Sangat senang sekali bisa membantu Pertanian yang ada di NTB ini Khususnya yang ada di desa Jemata Kembar Kecamatan Lembar Kami sangat berterima kasih Kepada bapak-bapak yang ada Sudi kiranya terjun ke lahan kami Seperti ini Ya Sudah Pak Mahdi Terima kasih Pak ya Nanti kita bisa bertemu kembali pada kesempatan yang lain Demikian mitra NASA Bincang-bincang kami dengan Pak Mahdi ya Ternyata untuk lahan seluas 1,9 hektar ini Pak Mahdi mampu menghasilkan Bang merah terjadi peningkatan produksi Yang dulunya tidak memakai NASA Ini hanya sekitar 15 ton Tetapi setelah menggunakan penduk NASA menjadi 20 ton Terjadi peningkatan sekitar 5 ton Ini sangat luar biasa Dari Jembatan Kembar Kecamatan Lembar, Lombok Barat Leader dari NTB Bapak Saifuddin DR 873 Dan aplenya Bapak Setia Budi dari Jember Yang sudi mengatarkan kami menemui Bapak Mahdi Dan Bapak Asan Selaku itu juga di Lombok Barat ini Kecamatan Lembar, Lombok Barat Juga ikut membantu tim NASA Mengatarkan ke lokasi tanaman bawang merah Nilai Bapak Mahdi Nah, reporter Agus Budi dan kameramen hadim Melaporkan dari Lombok Barat Selamat datang